Kembali lagi sama Omgit di belajar from home, learning from home, work from home. Oke, sekarang Omgit mau ngedit file foto pesawat terbang. Oke, ini dia fotonya. Kita mau memperbaiki foto ini. Fotonya sih ya gini deh, ya show-show. Udah lumayan, tapi kita mau coba bikin lebih dramatis lagi. Oke, sekarang... Kita coba pesawatnya mau diperbesar dulu. Oke, pesawatnya mau coba diperbesar dulu. Ctrl C, Ctrl V, alias copy paste. Lalu Ctrl T, untuk transform. Lalu pesawatnya, pilih ini dulu, dikunci dulu. Jadi pesawatnya kita mau gedein. Oke. Tapi kalau cuma lurus-lurus gambarnya mungkin kurang seru. Jadi, seolah-olah dia mau take off. Karena untuk dia mau take off, kita miringin sedikit pesawatnya. Oke. Nah, ini ada bayangan ekornya yang belum ketutup. Mungkin ini kita bisa pakai bermacam cara. Mau dihapus pakai stamp tool atau di... Banyak-banyak. Atau bisa digeser aja pesawatnya ke belakang lagi. Nah, biar ketutup. Nah, oke. Kalau sudah oke. Oke. Tapi batas-batasnya masih kelihatan. Jadi, kita pergi perbaiki batas-batas hasil kopiannya. Kita gabung dulu layarnya, flatten image. Kemudian, pakai patch tool. Ya, batasnya ini dipilih. Geser. Oke. Pilih lagi. Geser lagi. Supaya dia batasnya jadi tidak kelihatan. Oke. Mana lagi. Oke. Ini di bawah roda. Yang berarti yang, eh, bayangan tiang. Oke. Kira-kira sudah demikian. Karena file-nya agak besar. Ini 51,3 MB. Jadi, kayaknya dikecilin sedikit, masih oke. Oke. Git pakai. 6 in kali 4. 6 banding-banding 4. Di 500 dpi. Oke. Sekarang kita perbaiki komposisinya. Dengan cara di crop. Dengan memanfaatkan rumus pertigaan. Nah, kira-kira demikian. Jereng. Nah, nanti mungkin, kalau yang mau dengar penjelasan mengenai rumus pertigaan, bisa komen ya. Oke. Kalau sudah rasanya enak komposisinya di oke-kan saja. Nah, kita fit screen lagi biar lebih jelas. Nah, oke. Ini komposisinya sudah lebih baik. Tapi, gambarnya masih ada yang bisa diperbaiki. Ini contohnya. Apa ya. Kita mau bikin efek seolah-olah velocity-nya dapat ya, percepatannya. Ngebutnya dapat. Nah, gitu. Nah, terus gimana dong caranya? Oke. Kita ctrl-J. Ini. Kita double layarnya. Kalau di sini bisa dilihat. Ya. Kita gandakan layarnya. Lalu, layer satunya ini, layer yang di atas. Kita kasih motion blur. Jereng. Nah, motion blur-nya ya selera kita deh. Mau berapa? Kalau mau dia kelihatan lebih ngebut pesawatnya, mungkin distance-nya itu sekian pikselnya kita tambah. Mungkin biar kelihatan real, jangan terlalu tinggi ya. Pada foto ini saya pakai 60 piksel saja. 60 piksel. Jadi, dia kelihatan sudah cukup bagus motion-nya. Nah, tapi pesawatnya jadi blur. Ini sebelum dan sesudah. Nah, lalu kita tinggal hapus saja ini layer yang di atas bagian pesawatnya. Pesawatnya kita hapus. Sehingga pesawatnya jadi tajam lagi. Objeknya jadi tajam lagi. Langitnya juga kita bersihkan. Nah, jadi hasilnya seolah-olah kita pakai teknik panning pada fotonya. Dan, walaupun foto ini gambar diam, kita bisa mendapatkan mode percepatannya, kecepatan dari pesawatnya. Nah, gimana? Oke kan? Kalau sudah oke, layarnya kita gabung pakai ctrl-E. Lalu, baru kita perbaiki eksposurnya. Ctrl-M. Nah, ini kalau teman-teman lihat, kurvanya ini masih belum normal. Di daerah highlight-nya ini, masih jauh. Jadi, bisa dikatakan foto ini sebenarnya agak under. Nah, kita tinggal geser. Ini, pointers yang ini kita geser ke kiri. Nah, sampai ke batas dari kurvanya. Ke ujung kurvanya di sini. Ya, kita bisa lihat ini. Nah, ini hasilnya sebelumnya. Masih under. Nah, sekarang sudah lebih baik. Sekarang, supaya pesatnya lebih jelas, kita pakai dodge tool. Lalu, kita terangin sedikit. Digosok sedikit di daerah yang agak gelap. Ini eksposurnya saya pakai 34%. Masuk aja, sesuai selera kita. Oke, kira-kira sudah. Nah, lalu biar gambarnya lebih pop-up. Kita, kita, kita adjust, masuk ke adjust, ke control U, ya. Hue and Saturation. Kita naikin saturasinya sedikit. Sebelum agak pucat, sesudah lebih vibrant. Nah, bagaimana? Bagus kan? Oke, kita lihat lagi kurvanya. Oke. Nah, sekarang, mungkin kita gelapin sedikit, ya. Karena ini, dia jadi agak over. Daerah hitamnya kurang. Kita gelapin sedikit. Daerah shadownya, kita geser pointersnya ke kanan sedikit. Untuk dapatkan kontras yang lebih baik. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Oke, mid-tone-nya kita naikin sedikit. Oke, nah. Sudah selesai. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.